Intro Ya kita akan melakukan analisis pemain baru Barcelona yaitu Ravinia Mantan pemain Leeds United dan pemain Timnas Brazil Ini merupakan beberapa formasi terakhir kali yang dimainkan oleh Ravinia sebelum pindah ke Barcelona Ya saat bersama Timnas Brazil, Ravinia bermain dengan pola 4-4-2 di atas kertas Ravinia bermain sebagai gelandang kanan Saat di Leeds, Ravinia kerap bermain dengan pola 4-2-3-1 Ia bermain di gelandang serang kanan Pun Ravinia juga pernah bermain sebagai wingback kanan dengan sistem 3-back Tentu sistem 3-back pernah juga beberapa momen digunakan Xavi di Barcelona Secara khusus, Ravinia bermain di posisi area kanan seperti di data ini Gelandang serang kanan atau winger kanan dominan dimainkan Ravinia Data tadi berkorelasi dengan hipmap Ravinia Yang dominan di posisi kanan terlihat warna merah di area kanan mendominasi Ravinia memiliki kemampuan untuk melakukan transisi cepat saat permainan lawan sedang terbuka Seperti di beberapa momen yang terjadi di sini Saat counter attack terjadi, ia kerap langsung untuk memberikan progressive passing ke depan Untuk menciptakan peluang dari space yang terbuka lewat pertahanan lawan Hal ini, ditambah kemampuan driblingnya membuat dirinya mudah untuk melakukan itu dan kesulitan bagi lawan untuk menghentikannya Ini merupakan beberapa pemain yang memiliki karakter permainan yang kurang lebih sama dengan Ravinia Dari data XG Trade atau seberapa dominan pemain tersebut menciptakan kreasi atau pergerakan untuk menghasilkan peluang bagi tim Ravinia memepet Dembele Kemudian Berardi diurutan ketiga dengan selisih yang sedikit Artinya di sini, Xavi terlihat ingin memanfaatkan lebih kecepatan Ravinia untuk rusak organisasi lawan Ketika musim lalu, Xavi terlalu bergantung Dembele dari sisi kecepatan Dribbling merupakan hal yang paling menonjol bagi Ravinia Ia merupakan pemain full skill, namun bukan full skill but no vision Dengan skillnya, ia menarik perhatian lawan sehingga rekannya mampu memanfaatkan space yang terbuka Dengan kemampuan driblingnya, Barca sangat membutuhkan Sebab, dominan lawan yang menghadapi Barca akan melakukan parkir boss atau pertahanan Grendel Semenjak Messi, Neymar pergi, pemain dengan skill 1 vs 1 bagi Barca minor orang yang tersedia Adama Terori pun inkonsisten di musim lalu Dari data dribling, Dembele, Adama, Ravinia diurutan tiga besar Dari tiga pemain tersebut, dribling Ravinia dari sisi keberhasilan rendah Faktor rendah ini bisa disebabkan oleh Liga Inggris yang bermain konstan terus berlari dinamis dengan permainan cepat Yup, crossing menjadi kemampuan ketiga bagi Ravinia yang dominan Baik di Leeds ataupun Timnas Brazil, Ravinia kerap diberikan kepercayaan untuk mengambil bola crossing ataupun set piece Hal ini dibutuhkan Safi sebab musim lalu, Safi di akhir kompetisi sering melakukan permainan crossing ketika sudah deadlock Namun yang dibutuhkan harus ada striker nomor 9 yang memiliki postur tinggi ataupun target man untuk memaksimalkan kemampuan dari Ravinia Apakah itu Lewandowski? Kita tunggu saja Namun, walau sering melakukan crossing, Ravinia masih kalah dari dua pemain Barcelona di musim lalu Dembele ataupun Adama Secara teori, kemampuan Ravinia yang dimilikinya dari bola crossing bisa dieksplor lebih jauh oleh Safi Hernandez Ketika kita bicara gelandang serang, tentunya tak sah tanpa bicara finishing atau penyelesaian akhir Ravinia yang sering melakukan cutting inside kemudian melakukan tendangan curve dari luar kotak penalti Di sisi lain, ia juga aktif untuk melakukan pergerakan tanpa bola untuk masuk ke dalam kotak penalti Memanfaatkan bola-bola dari rekannya Pun halnya, tendangan bola mati bersama Neymar di Brazil kerap mereka bergantian sebagai ekskutor Dibandingkan dengan Dembele, Ravinia unggul dari sisi syuting Menarik untuk melihat kemampuan yang dimiliki Ravinia untuk melakukan syuting-syuting bola curve Seperti apa yang dilakukan Messi Namun, hal itu jarang dilakukan Barca setelah Messi pergi Dan ya, salah satu kemampuan yang menonjol, umpan kunci atau ke-passing yang Ravinia lakukan Kembali dengan bola-bola curve-nya, ia sering memberikan passing Di sisi lain, berkat kemampuan dari blinknya satu versus satu Itu membantunya lebih percaya diri untuk melakukan ke-passing secara kontinu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!